Sebelum menunjukkan bagaimana cara menggunakan watasi UAK ini, ada baiknya kita lihat sedikit ya, apa itu systematic literature review. Sistematic literature review merupakan kelanjutan dari metode sebelumnya, yaitu literature review, yang boleh dikatakan konvensional ya, karena di situ kita mencari paper berdasarkan topik yang akan kita teliti, kemudian kita baca papernya satu per satu, kita tandai, kita ambil informasi-informasi penting, kemudian kita rangkum sehingga nanti menjadi sebuah ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi paper. Susahnya adalah kita mungkin harus membaca banyak paper, dan ketika kita sudah membaca paper sampai selesai mungkin ya, tidak hanya satu tapi ada banyak, ternyata tidak bisa kita masukkan ke dalam review kita, sehingga membuang waktu ya, dan tentu saja cukup melelahkan. Nah, kalau systematic literature review, itu menggunakan prosedur-prosedur yang sudah baku, atau sering disebut juga dengan protokol yang sudah ditetapkan sebelumnya, lalu kita ikuti protokol itu, mulai dari mencari judul, kemudian sebelum dibaca pun kita sudah bisa memilah-milah mana yang tidak diperlukan, atau yang tidak memenuhi syarat, dan demikian seterusnya ya, lalu kita bisa lihat sekilas dari karakteristik papernya mungkin tahunnya tidak memenuhi syarat, atau mungkin sumber papernya juga tidak memenuhi syarat, sehingga kita kurangi sampai nanti akhirnya diperoleh paper yang betul-betul memenuhi syarat, dan paper itulah yang nanti akan kita baca. Nah, untuk itu ada tiga metode ya, untuk melakukan SLR ini, yang pertama adalah dengan metode Prisma, singkatan dari Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis. Ini diperkenalkan sejak tahun 2009 ya, oleh Prof. Page dan kawan-kawan, tapi sudah diperbaiki pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada SPAR for SLR, yaitu singkatan dari Scientific Procedures and Rationals for Systematic Literature Reviews, dan ini baru diperkenalkan tahun 2021 yang lalu ya, oleh Prof. Paul dan kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah Meta Analysis, ini merupakan salah satu metode untuk mereview artikel juga, diperkenalkan pertama kali oleh Carl Pearson ya, Anda mungkin sudah sering mendengar, ada Pearson Correlation ya, beliau ahli statistik, sudah menerbitkan artikel dengan Meta Analysis pada tahun 1934 ya. Namun, metode Meta Analysis ini sudah dikembangkan lagi oleh Dr. Jessica Gurvich, yang pada tahun 1992 menerbitkan artikel yang juga berbasis Meta Analysis ya. Lalu beliau juga mengembangkan aplikasi yang dinamakan OpenMEA. Aplikasi ini gratis, tersedia untuk Windows maupun untuk Mac. Dan yang akan saya kenalkan di dalam video ini adalah aplikasi Watasek UAK, yang dikembangkan oleh Dr. Lilik Wahyudi. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Aplikasi ini dikembangkan sejak tahun 2018 bersama rekan-rekan Pak Lilik. Selain software Watasek, Anda juga bisa menggunakan software-software lain, misalnya ada Envivo, ada Atlas Ti, ada Force Viewer, dan bahkan bisa juga menggunakan Excel ya, tapi tentu akan sulit untuk mengolah datanya. Metode Prisma ini dikembangkan oleh Prof. Page dan kawan-kawannya ya, ada berapa itu? Dua puluhan orang. Serta ada banyak kontributor di situ. Prof. Page berasal dari Monash University. Dengan metode Prisma ini, kita mengikuti langkah-langkah seperti pada diagram ini ya, mulai dari mencari paper dari sumber-sumber yang terpercaya tentu saja. Biasanya adalah dari Skopus, atau bisa juga dari PubMed, atau Web of Science ya. Sudah barang tentu Anda juga bisa menambahkan dari sumber-sumber lain. Demikian juga kalau Anda menggunakan aplikasi Watasek, nanti juga bisa menambahkan dari sumber-sumber lain. Kemudian nanti akan dikurangi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, misalnya tahunnya tidak memenuhi syarat, metodenya tidak memenuhi syarat, dan sebagainya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah paper yang akan kita review. Kemudian untuk SPAR4 SLR, ini adalah tokoh-tokoh yang memperkenalkannya. Dipimpin oleh Prof. Justin Paul dari University of Reading. Berserta teman-temannya. Nah, ini mirip dengan Prisma. Yaitu dimulai dari mengidentifikasi paper, kemudian menanyai dengan 5W1H. Nanti akan berkurang sedikit demi sedikit, dan nantinya akan diperoleh paper yang harus kita review. Kemudian ini adalah pencetus meta-analisis yang akhirnya dikembangkan oleh Prof. Gurvich, dan aplikasinya dapat diunduh di alamat ini, atau nanti cari saja di Google dengan menuliskan OpenME. Ini contoh hasil aplikasinya dengan OpenME. Dan ini adalah contoh hasil meta-analisisnya dengan aplikasi Watasi OAK. Saat video ini dibuat, belum dirilis. Jadi Anda harus menunggu sebentar lagi. Aplikasi Watasi OAK tadi sudah saya sampaikan, dikembangkan oleh Pak Liri Wahyudi, beserta teman-temannya, seperti yang ada di dalam gambar ini. Dan Anda dapat masuk ke webnya di alamat watasi.web.id. Kita akan lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu. Anda bisa mengunjungi alamat webnya ini, lalu geser ke bawah saja, sambil melihat-lihat ada informasi apa saja di situ, termasuk ada kelas online terkini, kalau Anda ingin mengikuti pelatihan bagaimana menggunakan software ini. Nah, di situ nanti ada tombol register. Anda tinggal klik register, lalu isikan data yang diminta di sini. Kalau sudah, klik registrasi. Nanti akan dikirimkan user ID dan password Anda melalui email dan melalui nomor handphone Anda. Oleh karena itu, isikan nomor handphone yang valid. Kalau Anda sudah melakukan registrasi, nanti juga akan ada pesan, dan Anda harus menunggu kurang lebih 2 sampai 24 jam. Jadi, belum otomatis. Kalau nanti Anda sudah mendapat user ID dan password, Anda bisa memasuki website ini. tinggal klik menu login tadi ya. Jadi, di sini Anda tinggal login, kemudian isikan user ID dan password. Saya kira tidak perlu saya contohkan ya. Anda sudah bisa lah. Kemudian, katakanlah Anda sudah login, maka layarnya kurang lebih akan tampak seperti ini. Anda akan melakukan reset dengan topik tertentu. Nah, pertama-tama Anda harus mulai dari menu di sini, lalu pilihlah resource plan SLR atau SLR ya. Kemudian Anda klik, nanti akan tampak seperti ini. Lalu, Anda klik plus Prisma Plan. Kebetulan saya sudah mempunyai satu topik yang berisi 449 paper. Namun, nanti sudah dikurangi banyak ya. Tinggal 10 paper lah. Nah, kita klik Prisma Plan. Maka akan muncul satu baris kosong dengan tanda strip di sini ya, sangat kecil. Ini tinggal kita klik saja. Lalu, kita tuliskan topik yang akan kita cari. Misalnya, Anda mau mencari topik apa? Katakanlah Sustainability Reporting ya. Kita klik tanda centang, lalu kita klik ref. Ini adalah review literatur. Kita klik di sini, tampilannya akan tampak seperti ini. Pertama, kita klik di sini ya, Identification. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, dari topik Sustainability Reporting tadi, langkah berikutnya adalah kita cari keyword yang berkaitan dengan topik Sustainability Reporting tadi. Kita klik saja tanda plus keyword di sini, lalu kita klik tanda minus di sini. Misalnya apa? Misalnya kita cari Board of Directors. Kita klik di sini. Kemudian, kita tentukan apakah ini diisi yes atau no. Kalau diisi no, berarti kita hanya akan mencari kata kunci ini di judul dari paper-paper yang ada di Scopus. Sedangkan kalau kita isi yes, maka kata ini tadi akan dicari di abstract, title, dan keywords. Jadi hasilnya akan jauh lebih banyak ya. Untuk saat ini kita pilih no saja. Kemudian kita klik get. Kita klik get. akan ditemukan 2.300 dokumen. Kalau terlalu banyak, kita masih bisa membatasi dengan mengubah periode yang kita cari di sini. Jangan 2.012, tapi 2.019 misalnya ya. Kemudian kita synchronize report terlebih dahulu. Baru kita klik get. Meskipun ini masih terpilih 2.300 dokumen, nanti pada tahap pemilihan berikutnya, paper-paper yang sebelum tahun 2019 akan disingkirkan. Nah, selanjutnya kita klik start download Scopus Data. Akan diambil 24 dokumen di halaman 1 ini. Kemudian kita klik berikutnya. akan diambil 23 dokumen. Dan seterusnya ya, kalau kita mau ambil semua, ya berarti kita klik next terus. Tapi katakanlah kalau ini sudah cukup, kita bisa tutup layar ini dengan mengklik X di sini. Nah, akan diperoleh 47 paper ya. Kita bisa lihat sekilas dengan mengklik view. Nah, papernya ada di sini. Ada 47 paper. Lalu ada beberapa yang tidak termasuk ke dalam Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Ini nanti akan disingkirkan karena kita akan meminta Q1, Q2, Q3, Q4 di sini. Kalau kita ingin melihat diagram prismanya, kita juga bisa mengklik di sini. Walaupun ini masih belum selesai ya, baru awal ya. Nah, di sini ditampilkan ada 47 paper yang sudah disingkirkan. Ada 17 karena tidak termasuk ke dalam Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi, tinggal 30. Untuk saat ini, semuanya masih disingkirkan atau dikecualikan. Karena memang kita harus menentukan mana saja paper yang harus diambil. Jadi, ini masih belum selesai karena memang masih dalam tahap awal. Kalau kita ingin mencari topik lain lagi ya, nanti tinggal kita klik di words lagi. Lalu, berikutnya adalah kita klik screen. Artinya, kita ingin mengambil paper-paper yang sudah dipilih tadi. kita bisa mengklik di sini Yes untuk mengambil semua paper. Tapi, kalau Anda ingin memilih satu per satu, ya ini Anda harus klik di sini Yes. Kalau ada yang tidak dipilih, ya berarti nanti No, misalnya di sini masih Yes. Lalu paper ketiga seperti apa? Katakanlah ini tidak akan diambil, kita ganti No. Demikian selanjutnya, semua kita ubah menjadi Yes, katakanlah begitu ya, di dalam contoh ini ya. Ini semua sudah ditandai Yes, atau seperti yang bisa saya sampaikan, Anda bisa menentukan di sini dengan Yes ya, di judul kolom ini berarti apa? Berarti semua yang tanda minus akan dianggap Yes. Tapi ini sekedar contoh, saya ubah Yes, Yes, kemudian ada yang No ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik menu di bawah screen ini ya, Retrieval. Nah, dengan menu Retrieval ini, paper-paper yang akan kita ambil tadi tampak di dalam tabel ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Di sini, kita harus mengambil file-filenya ini. Atau mengunduh file-file ini dari sumbernya. Untuk itu, secara default kita sudah diberi link yang pertama yaitu masuk ke doi.org ya. Jadi, Anda bisa melihat papernya. Tetapi problemnya di sana seringkali adalah situs berbayar ya. Jadi, kita tidak bisa mengambil papernya. Oleh karena itu, Anda bisa memasukkan di link yang kedua ini scihub.se ini. Jadi, Anda tuliskan saja https ya. Oke. Nah, nanti kalau Anda klik link di sini, maka akan ditampilkan paper di tempat aslinya. Seperti ini. Anda bisa saja mencoba mengunduh pdf-nya. Kalau jurnal ini bersifat open, Anda bisa mengunduh ya. Tapi kalau tidak bersifat open, Anda harus membayar. Nah, misalnya seperti ini. Get access. Sehingga ini tidak bisa kita buka. Lalu, kita bisa mengklik link yang kedua ya. Tapi sebelum kita klik, kita klik terlebih dahulu menu screen, kita kembali ke retrieval, maka akan muncul link dua ini ya. Kita harus tuliskan termasuk tanda slash ini ya. Kemudian kita klik. Nah, ini saya help ternyata tidak punya papernya itu. Berarti kita harus mencari dari sumber lain. Kalau ada ya, kalau tidak, berarti kita tidak bisa memiliki paper ini. Kemudian kita klik juga paper yang kedua. Ini juga tidak ada. Demikian seterusnya. Anda bisa mencari satu per satu ya. Sekarang saya akan pindah ke file yang sudah saya kerjakan ya. karena ini banyak yang tidak ada. Nah, katakanlah ini saya sudah mengerjakan paper yang lain. Seperti ini. Akhirnya saya sudah mendapatkan paper-papernya ya. Di dalam komputer saya. Ini kita baru mendapat tiga ya. Kita harus mencari satu per satu atau semua paper yang kita perlukan. Kalau kita sudah mempunyai paper lain, kita bisa mengupload dari sini. Misalnya kita klik upload dan Anda sudah memiliki paper yang disimpan di satu folder tertentu, misalnya MyWatasi atau folder lain terserah Anda. Saya klik file yang akan saya masukkan, kita klik open, maka nanti akan masuk ke sini. Nah, ini sudah bertambah ya. Karena ini butuh proses yang lama, izinkan saya untuk berpindah ke file saya sendiri yang sudah cukup banyak ya isinya. Nah, ini sudah cukup banyak paper yang saya peroleh, katakanlah ada 13 ya. Selanjutnya, saya klik report. Nah, dari paper yang sudah saya peroleh tadinya, sebanyak 449, sebagian sudah otomatis disingkirkan ya, karena tidak masuk di 1, 2, 3, 4, di luar jangkauan waktu yang sudah saya tentukan, dan mungkin ada yang duplicate, lalu tinggal 236, masih ada yang disingkirkan lagi, 38, tinggal 198, yang saya belum peroleh seluruhnya ada 186, jadi saya baru mendapatkan 12, jadi dari 12 ini nanti akan dikurangi 2, karena tidak sesuai dengan analisis yang akan saya lakukan, sehingga tinggal 10, ya. saya masih bisa menambah paper lagi kalau mau, seperti tadi kita tinggal upload, kalau tidak kita langsung ke langkah berikutnya yaitu path and item, nah disinilah pekerjaan yang cukup rumit ya, kita harus membaca masing-masing paper ini, lalu kita masukkan data yang ada di dalam paper itu, misalnya untuk paper pertama saya klik review ya, saya klik review, lalu akan ditampilkan paper-nya di sini, kalau ini terlalu kecil, maka sebaiknya Anda membuka di pdf saja, di aplikasi pdf saja, misalnya Adobe Acrobat gitu ya, lalu nanti tambahkan variable-variable yang ada di dalam paper ini, akan saya tunjukkan kalau Anda harus review satu paper ya, misalnya saja ini paper yang ke 10 atau masih ada paper berikutnya saya lihat dulu oh ini sudah saya isi ya seperti saya harus mundur lagi ke paper yang inilah misalnya ada harimawan ya kita klik review nah masih kosong di sini kita klik variabelnya terlebih dahulu kalau ada 5 variable ya itu harus kita sediakan 5 variable saya perbesar sedikit ada variable apa saja di sini nah ini ada variable-variable yang digunakan di dalam paper ini ada dependennya 1 independennya 1 2 3 untuk kontrol boleh anda masukkan boleh tidak ya yang penting di sini sebetulnya adalah variable-variable utama saja karena ini akan dijadikan literatur review ya ringkasan untuk semua paper yang kita peroleh tadi dan yang dijadikan nama variable di sini nanti jangan singkatan-singkatan seperti ini ya karena nanti mungkin ada paper lain yang juga menggunakan audit fees tapi dengan singkatan yang lain jadi anda sebaiknya menuliskan nama-nama variable yang lengkap meskipun itu agak panjang tidak apa-apa jadi di sini peneliti menggunakan audit fee sehingga kita tulis audit fee di sini kemudian ada apa ini RMC disclose the existence standalone RMC ya kalau itu sebuah singkatan tidak apa-apa asal nanti di paper yang lain kita juga akan menggunakan RMC juga ya kemudian di sini big four auditor ya cukup big four saja ya big four lalu ada percentage of companies that have RMC in its form industry ya berarti kita juga bisa menggunakan singkatan karena relatif mudah diketahui percentage sebetulnya bukan prop ya tapi bukan pakai B tapi pakai P mestinya tapi tidak apa-apa karena di situ menggunakan B kita tulis apa adanya kemudian kemudian berikutnya adalah kita masukkan hipotesis nah kita cari hipotesis hipotesisnya di sini ada berapa hipotesis mulai dari H1 ya berarti kita tambah di sini klik H1 kalau ada 3 ya kita klik lagi kita klik lagi misalnya gitu ya nah dari sini hipotesis satunya adalah risk management committee berarti risk management committee berpengaruh terhadap audit fees nah ini kita klik seperti ini kemudian hipotesis 2 big 4 big 4 berpengaruh terhadap audit fees H3 big 4 audit form weaken the relationship between risk management management committee and audit fees jadi ini sebagai moderating ya nah kalau sebagai moderating bisa kita singkirkan terlebih dahulu misalnya atau nanti bisa dengan cara lain ya di dalam watasi ini belum ada fasilitas untuk moderating tapi karena ini bukan hubungan utama antara variable-variable yang diteliti jadi bisa kita abaikan terlebih dahulu ya kemudian sampel dan source datanya dari mana dari negara Indonesia konteks area nya tadi sustainability report fokusnya di listed firms misalnya ya ini kita isikan bisa kita ganti lalu metodenya apa kita bisa pilih disitu ini adalah observation kalau pakai data publik begini data sekunder kemudian hasilnya seperti apa kita bisa masukkan terlebih dahulu hasilnya kita cari ini adalah rumusnya kita cari hasilnya disini ini ada oh ini ya oke apakah RMC berpengaruh terhadap audit fee RMC nya disini adalah 0,189 ya koefisiennya oh sebentar dulu ada berapa banyak datanya respondent atau sampelnya ini di atas ya belum ada disini ada disini mestinya ada 892 ya berarti respondent atau number of sample bisa anda isikan di atas ini 892 atau bisa juga anda isikan di bawah ini kalau respondent masing-masing ini berbeda kita isikan di bawah kalau sampah kita bisa taruh disini saja kemudian hasilnya kita lihat seperti ini yang big four katakan katakanlah yang audit fee ini adalah 0,189 beta nya 0,189 sedangkan t nya ada di bawah nya kalau tidak ada t tetapi nilai signifikan atau sik anda bisa masukkan suka nilai sik nya karena disini ada nilai t yang saya tulis adalah nilai t nya kemudian r ini diisi adjusted r square kalau ada yaitu 0,607 0,607 kemudian ini signifikan atau tidak karena t nya melebih 1,96 ya untuk alpha 5% maka ini signifikan kita isikan iya kemudian untuk big four kita bisa lihat disini big four juga signifikan ya untuk big four nilainya adalah 0,844 0,844 t nya cukup besar 13,51 adjusted r square nya adalah 0,612 sehingga ini adalah signifikan ya di bawah ini anda bisa mengisi terserah yang anda perlukan yang mana kalau teorinya menggunakan agensi teori dia disini pasti menyebutkan kita bisa isikan agensi teori kalau belum ada agensi teori disini kita bisa menambahkan teori apapun yang ingin anda tambahkan nanti ini akan bisa dilihat juga dari review paper paper lain jadi ini berlaku untuk semua paper yang nanti akan kita analisis tidak perlu kita menginput lagi kategori bisa anda isi bisa tidak software juga sebetulnya tidak penting tapi kalau anda ingin mengisi misalnya ini anda cari dulu dia pakai SPSS kita tinggal pilih SPSS memang ada beberapa aplikasi yang belum ada di sini misalnya ada evuse atau minitab atau warpls atau visual pls ini masih belum lengkap anda boleh mengusulkan melalui webnya aplikasi apa saja yang perlu dimasukkan kemudian kita bisa juga mengklik teks di sini kalau anda ingin lebih lengkap lagi analisis anda klik di teks ini kemudian kita synchronize nah abstrak bisa kita masukkan ke sini kalau mau anda tinggal copy paste saja namun kalau dari pdf langsung di input ke sini biasanya tidak begitu bagus anda harus meng-copy terlebih dahulu ini ke notepad klik kanan lalu notepad kemudian dari sana di edit kalau sudah nanti di paste ke sini kalau saya biasanya memasukkan variable di sini adalah rumusan masalah biasanya rumusan masalah itu ada di akhir pendahuluan ini contribution berarti sebelum contribution nah ini berarti adalah rumusan masalah nya this study document several essential results first ini apa-apa kalau mau anda masukkan ke situ boleh juga nah ini di copy ctrl c lalu anda perlu masuk ke notepad tuliskan saja di sini notepad lalu anda paste di situ ini bisa diatur dengan mempersempit atau memperlebar text nya kalau ternyata semua gerakannya sudah sesuai berarti ini sudah bisa langsung di copy lalu di paste ke sini oke kemudian anda juga bisa memasukkan keterangan tentang masing-masing variable ini disini tadi kan juga ada nah ini misalnya anda bisa masukkan audit fee itu natural logarithm of audit fees ini bisa anda copy saja karena ini pendek tidak perlu ke notepad kemudian di paste disini dan seterusnya lalu disini hipotesisnya apa anda juga bisa copy kan hipotesis yang ada disini jadi misalnya H1 risk management committee is related to audit fees nah ini anda bisa masukkan disini kalau anda ingin juga memasukkan hipotesisnya juga dengan hipotesis 2 kita bisa copy kan walaupun ini bukan wajib tapi kalau anda juga lakukan anda nanti akan diberi laporan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga tidak perlu anda terjemahkan sendiri sendiri misalnya seperti ini anda bisa klik full text setelah anda tutup maka akan terlihat seperti ini bahwa paper harimawan et al ini sudah ada variabel variablenya disini dan ada dua jalur kita bisa lihat lagi disini kalau akan melakukan perubahan juga boleh nah ini seperti ini untuk text juga seperti ini sebaiknya memang anda isi semua dan kalau ada isian yang tidak cocok anda bisa klik synchronize data maka data di halaman ini akan segera diperbarui lalu kita klik tanda silang untuk menutup filenya nah anda juga lakukan itu semua untuk masing-masing paper yang sudah ada soft copy di dalam komputer anda ini kemudian anda bisa mengklik menu berikutnya yaitu full text ini akan tampak seperti ini anda bisa melihat beberapa paper yang ada angka-angkanya lebih dari 0 misalnya katakanlah di paper kelima ini ada angka 4 di sini berarti apa berarti akan ada 4 variable yang kita teliti kalau sudah satu persatu anda isi maka tahap berikutnya adalah mengklik full text akan tampak seperti ini anda bisa melihat satu persatu misalnya tadi yang sudah saya isi adalah paper risk management committee ini saya klik di sini maka isian isian tadi yang saya isi dari paper harimawan dan kawan-kawan maka isian yang tadi saya isikan otomatis akan diterjemahkan di sisi kanan ini sehingga relatif memudahkan anda untuk mempelajari paper-paper ini tidak perlu menerjemahkan sendiri-sendiri kalau ini isinya lengkap nanti anda akan mendapatkan informasi yang lengkap misalnya disini Muhammad di Saban dan kawan-kawan ini paper-nya saya isikan lengkap introduction-nya tadi saya katakan berupa rumusan masalah saya juga langsung dapat rumusan masalah disini kemudian menentukan masing-masing variable tadi cara menghitungnya seperti apa ada disini jadi cukup lengkap hipotesisnya seperti apa disana ada H1, H2 dan sebagainya tersebut dalam bahasa Indonesia bagaimana tapi kalau anda sudah terbiasa dengan bahasa Inggris cukup dengan bahasa Inggris saja demikian seterusnya untuk melihat ini anda masih bisa mempelajari paper-paper tadi kemudian inilah hasil dari analisis anda tadi berupa tabel seperti ini dari paper-paper yang anda teliti saya misalnya tadi mendapatkan 17 paper lalu masing-masing paper akan menjadi seperti ini tadi kan country saya isi otomatis begini theoretical foundation ternyata di paper-paper yang saya baca ini saya cari tidak ada theoretical foundation artinya dia pakai teori apa kalau yang lain-lain ketika disebut saya isikan agency teori institutional teori multi-team leadership teori itu saya isikan kemudian focus on ini juga bukan sesuatu yang wajib kategori 1, 2, 3 belum sesuatu yang wajib juga lalu disini anda bisa melihat kolom related dan apakah paper ini disingkirkan atau tidak kalau anda ingin melihat paper-nya lagi ya klik disini nanti akan bisa kita baca tapi sekali lagi kalau saya membaca ini terlalu kecil ya sehingga saya lebih baik panggil sendiri file ini di luar watasi sehingga layarnya menjadi lebih besar tapi kalau layar yang besar itu ternyata juga menutupi pekerjaan anda disini maka saya sarankan anda pakai monitor eksternal saya pakai monitor eksternal yang cukup besar 32 inch jadi beberapa halaman bisa kelihatan sekaligus nah ini kalau sudah semua asumsinya kemudian kita klik report nah report ini berasal dari informasi-informasi yang tadi tidak begitu wajib atau tidak begitu diperlukan jadi ini bisa dilewati kalau yang ini mungkin anda gunakan sebagai bahan karena tulis anda jadi pada tahun-tahun sebelumnya kita belum punya aplikasi ini jadi para peneliti yang menggunakan pendekatan review artikel itu akan banyak kesulitan karena harus baca paper banyak harus membaca satu per satu ditandai satu-satu ternyata setelah selesai baca wah ini tidak layak masuk ke bahan analisis saya nah dengan aplikasi ini relatif lebih mudah kalau anda punya banyak paper juga tidak hanya akan muncul angka satu seperti ini tapi akan muncul angka-angka berikutnya kemudian untuk menampilkan diagram prismanya anda tadi bisa klik report nah ini seperti ini data saya mulai dari berapa dikurangi berapa tinggal berapa muncullah diagram ini kalau anda ingin melihat diagram yang lain tinggal diklik di bawahnya ada WNA hipotesis WNA hipotesis ini merupakan kumpulan dari hipotesis-hipotesis yang sudah kita input nah kita bisa klik misalnya untuk audit fee itu sudah diteliti seperti apa oh seperti ini oke saya bisa cari yang lain yang juga sudah relatif besar ya female directors nah ini berarti female director ini akan menerima kiriman dari luar atau dari variable-variable di luar perusahaan jadi ini adalah tampilan setelah kita menginput tadi ya nah kira-kira pekerjaan kita sampai di sini ya kemudian untuk menampilkan SNA nya ini memang relatif cukup lama jadi anda harus bersabar ya nanti begitu kita klik SNA kita diminta menunggu 3 sampai 10 menit nah ini saya harus menunggu ya kemudian kalau anda ingin menuju ke depan lagi anda tinggal klik menu identification lagi nah kita bisa kembali ke menu depan tadi lalu kita cari keyword yang lain lagi nah di dalam koleksi saya ini ada sekian puluh dan ratusan artikel lalu kita bisa view lagi bisa SNA lagi misalnya board of commissioner ini relatif agak sedikit ya atau sustainability reporting lah saya tampilkan SNA nya nah ini sudah keluar ada beberapa cluster ya itu ada beberapa cluster berarti masing-masing cluster ini tidak saling berhubungan ya kita bisa memperbesar dengan scroll mouse misalnya ternyata sustainability reporting topiknya seperti ini variable-variable seperti ini demikian juga dengan disini ada topik audit fees ada effectiveness of board of commissioners dan sebagainya lalu disini ada lagi ya kemudian yang lain lagi apa oh visi misi sebuah organisasi atau perusahaan juga bisa nah saya masih bisa menambah keyword-keyword yang lain dan nanti saya juga melakukan analisis yang sama ya dan hasil akhirnya nanti adalah berupa prisma diagram untuk mengetahui perjalanan pemilihan paper Anda kemudian kita juga punya artikel yang berisi hasil analisis tadi ya saya memiliki 17 artikel ada yang saya singkirkan yaitu yang berwarna merah ini misalnya sudah tidak memenuhi syarat untuk penelitian saya ya entah tahunnya entah peringkat skopusnya kalau memang itu di luar peringkat ya tapi di dalam contoh ini saya tidak melihat itu nah kalau Anda juga ingin melihat paper yang berkaitan dengan salah satu ini Anda bisa klik tanda pdf nya itu lalu Anda bisa baca-baca disitu jadi relatif praktis ya Anda bisa membuka dokumen-dokumen langsung dari aplikasi jadi tidak perlu keluar dari aplikasi kecuali tadi saya katakan di depan kalau Anda merasa ini terlalu kecil walaupun bisa diperbesar disini tapi kan juga tetap tidak bisa memanfaatkan layar maka seperti ini lalu sayangnya ini juga tidak bisa bisa di atur lebar sempitnya untuk melihat hubungan antar variable kita bisa lihat melalui menu WNA hypothesis ini ini watase network analysis kita klik yang angkanya lebih dari 0 misalnya seperti ini audit variable nya apa saja kemudian kita cari yang lain lagi kalau ada ini ada 7 CSR nah ini berarti ada variable yang memengaruhi CRA cukup banyak oke kira-kira seperti itu untuk meta analysis masih belum bisa kita tunggu saja mudah-mudahan segera akan dirilis juga kalau kita ingin membuat topik baru lagi kita ke tab satunya kita buat prisma plan lagi jadi ini adalah topik besarnya di dalam masing topik-topik besar tadi kita bisa punya topik-topik kecil atau kita bisa tentukan paper-paper yang mau kita ambil berkaitan dengan apa inilah masing-masing topiknya kita bisa tuliskan board of directors kalau kita mau tambahkan audit committee juga silahkan atau board of commissioners itu silahkan saja nanti hasilnya akan mempengaruhi di bawahnya dan karena ini kisah 1,2,3,4 juga akan berpengaruh ke paper kita kira-kira untuk saat ini itu dulu nanti masih ada variasi-variasi yang lain bagaimana kalau kita akan menggunakan metode spar for SLR misalnya kemudian nanti ada meta-analisis serta berbagai tips dan triks lainnya baik cukup sekian dulu saya ucapkan selamat kepada Pak Lili dan kawan-kawan yang sudah berhasil merilis aplikasi Watase UAG ini sangat bagus dan semoga tetap dikembangkan karena sudah banyak masukan dari kawan-kawan harus seperti apa ini Watase UAG dan tentu itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup berat untuk membuat aplikasi seperti ini terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai terjumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih terima kasih